Oke selamat malam ya Jadi saya akan memberikan Sebuah video tutorial yang sangat lengkap Nanti bisa diakses pada materi kuliah saya Silahkan nanti masuk ke web saya M.Fahri Silahkan Ini artikel yang saya buat Kemudian jika ingin dapatkan materi Dalam bentuk video bisa juga klik materi ya Oke jadi untuk pertemuan pertama ini Saya akan membahas tentang Pendahuluan dari PHP Apa itu sih PHP Yuk kita cari yuk PHP adalah Ini Ini bisa kita lihat disini PHP adalah Hypertech Processor Yang bahasa script dalam HTML PHP banyak dipantai untuk Memprograman situs web yang Dinamis Saya akan ceritakan salah satu Jadi saya mengambil dari Wikipedia saja Pengertiannya Jadi saya jelaskan dulu ini Jadi ini Bahasa script Jadi PHP itu Kumpulan-kumpulan script Yang sangat Banyak Bisa contohkan ini Ini saya habis mengoding Coding Punyanya Sebuah CV di ketapang Contohnya Saya bukakan dulu Ini laporan Saya contohkan Ini adalah contoh dari Coding PHP Hanya untuk membuat laporan saja Saya Saya membuat Sampai 426 Baris Coding Jadi seperti inilah Nanti itu Yang akan kalian buat Itu PHP Jadi adalah Bahasa script ini Script semua ini Ini script-script semua ini PHP ini Oke Jadi dia akan jalan di HTML Saya contohkan ini Localhost Ya Ini saya menggunakan Linux ya Makanya keluarnya Apache Jadi nanti akan Dari ini Adalah Sebenarnya HTML Tapi Berkat adanya PHP Jadi kita bisa Membuat halaman Login Saya contohkan Gini Login dari Ini saya contohkan Ini Ya Jadi kita bisa Membuat halaman login Yang pastinya Ya Jadi ini Contoh halaman login Dari feeder Importer Jadi sebenarnya Ini adalah HTML Tapi HTML Yang telah Disisip-sisipkan Coding PHP Sehingga Bisa Login Sebenarnya Ini coding PHP Ketika kita Kontrol U Ya Ini 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 Bentuknya HTML Padahal Di belakang layar Itu adalah Coding dari PHP Jadi seperti itulah Yang user Lihat adalah HTML Sedangkan Yang kita Buat adalah PHP Ya Jadi seperti itu Kemudian PHP Banyak Dipakai Untuk memprogress Situs web Dynamics Jadi maksudnya Dynamics itu Seperti apa Jadi Kita contohkan Web-web yang statis Web-web statis itu Seperti apa dulu Jadi web statis itu Web-web Yang Intinya Halamannya tidak berubah Itu saja Terus-menerus Selama bertahun-tahun Itu Terus Ya Kemudian Web Dynamics itu Apa Web Dynamics itu Seperti web saya ini Yang Fahri Web ID Jadi artikel ini Berubah setiap hari Jika saya Meng Input Ya Ini Web Dynamics Ya Ini saya contohkan Untuk halaman Dapat website Pertama ini Ketika saya Repress lagi Nanti berubah lagi Bukan susah Membuat website Pada Linux lagi Ya Saya contohkan Saya repress lagi Ya Saya buka Tab baru saja Oke Sudah berubah kan Halamannya Yang tadi Susah ini Sebelah sini Jadi sebelah sini Ini saya buka Tab baru lagi Beda lagi kan Nampilan depannya Jadi seperti inilah Yang bernamakan Web Dynamics Intinya Yang bisa berubah Berdasarkan Dari kebutuhan User Ya Oke PHP Dapat digunakan Untuk membangun Sebuah CMS Jadi CMS itu apa Jadi jika kalian Malas Mau membuat Coding yang Panjang-panjang Kalian bisa Menggunakan CMS Contoh CMS Yang bisa digunakan Adalah WordPress Ini Bisa kalian install Sendiri Kemudian Ada lagi Namanya Jombla Ini Bisa kalian gunakan Juga Kemudian Ada lagi Yang namanya CMS nya Drupal Banyak sekali CMS CMS Yang bisa Kalian Gunakan Dan semua Berdasarkan Dari bahasa Pemprograman PHP Jadi seperti itu Kemudian Tidak hanya Berjalan di Web PHP Juga menjalankan Tugas Dalam bentuk Atat muka Berbasis CLI Saya contohkan Disini Misalnya Saya pada Linux Saya bisa Membuat Coding Sebelum ini PHP Coding PHP Linux Maka Saya dapat Membuat Perintah Perintah Unik Ya Banyak Sekali Kalau Berbasis CLI Seperti Chool Dan lain Ini Belum Instal Intinya Dengan CLI Kalian Dapat Menggunakan PHP Ya PHP Juga Oke Saya lanjut Sajalah Untuk CLI Kita Skip Saja Karena Kita Tidak Fokus Ke CLI Ini Contoh Dari CLI Ini Contoh Dari CLI Karena Kita Lebih Fokus Bagaimana Cara Membuat Aplikasi Berbasis Web Yang Dapat Dilihat User Bukan Yang Tampil CLI Tapi Intinya PHP Dapat Juga Dijalankan Berdasarkan CLI Oke Sekarang Saya Masuk Lagi Ke Sejarah PHP Pada Awalnya PHP Merupakan Kependekan Dari Personal Homepage Situs Kemudian Ini Sejarahnya Bisa Kalian Baca Ya Sekarang Sudah Versi Terbaru Yaitu Versi 7.0 Dan 7.1.2 Nah Ini Yang Perlu Kalian Lihat Banyak Program Web Ya Ada Dua Versi PHP Yang Sering Sekarang Berjalan Pertama Itu Versi Yang 5.4 Atau Versi Atau Kami Sebut Itu Biasa Versi 5 Dan Versi 7 Yang Perlu Hal Pahami Ketika Ketika Kalian Membuat Coding Di PHP 5 Maka Di PHP 7 Tidak Akan Bisa Berjalan Sebaiknya Sebaliknya Jika Kalian Membuat Di PHP 7 Maka Di PHP 5 Juga Tidak Akan Jalan Ya Oke Ini Contoh Dari Sintak Basarnya Ini Pembatas Nya PHP Variable Saya Contohkan Disini Kita Membuat File Baru Ini Saya Close Saya Menggunakan Visual Karena Saya Sangat Senang Saya Contohkan Kita Di Folder Belajar Ini Boleh Saya Dilihat Dulu Kalian Bisa Menggunakan Visual Studio Code Juga Ya Bisa Kalian Download Disini Visual Code Vitor Silahkan Ini Gratis Dengan Bentuk Silahkan Intinya Download Ini Karena Saya Rekomendasikan Pagi Ini Bisa Juga Kalian Menggunakan Dreamweaver Ya Yang mana Enak Bagi Kalian Oke Saya Langsung Saja Kita Langsung PHP Pembatas Yang Pertama Nih Kita Lihat Apa Sih Yang Masuk Pembatas Saya Buat File Baru Buka Folder Saja Phone Folder Oke Oke Saya Buat Misalnya File Baru Baru Titik PHP Pertama Yang kita Bahas Adalah Pembatas Jadi PHP Itu Selalu Dibuka Dengan PHP Seperti Ini Kemudian Ditutup Seperti Ini Jadi Ketika Kita Jalan Seperti Ini Misalnya A Di Luar Dari Pembuka Dan Penutup Ini Maka Ini Hanya Dihitung Sebagai HTML Coding PHP Adalah Di Dalam Sini Bisa Kita Lihat Disini Saya Contohkan Saya Buka Localhost Belajar Ada File Baru Maka Yang Muncul Adalah A A Ini Adalah Bentuk HTML Jadi Bagaimana Kalau A Ini Kita Masukkan Kesini Apakah Yang Terjadi Di Visual Code Studio Ini Ada Menandakan Merah Seperti Ini Berarti Akan Ada Kemungkinan Error Kita Langsung Saja Kita Coba Tidak Akan Muncul Apa Apa Karena Untuk Memunculkan A Ini Kita Harus Menggunakan Coding Lain Lain Misalnya ECO A Ini Baru Muncul Huruf A Jadi Intinya Kalau Kita Buat A Disini Maka A Terhitung Sebagai HTML Jika Kita Ingin Menampilkan A Di Dalam PHP Maka Harus Kita Buat Tambah ECO Kalau Kalau Menggunakan ECO Bisa Juga Menggunakan Print Dan Lain Oke Saya Lanjut Lagi Variable Jadi Disini Ada Juga Tentang Variable Ya Jadi Saya Contohkan Ini Apa Itu Variable Misalnya Variable A Sama Dengan 10 Ini ECO Jadi Menurut Algoritma Ini Apa Yang Muncul Berarti Yang Muncul Adalah Huruf Atau Angka 10 Karena Dia Membaca Variable Dari A Oke Kemudian Jika Kita Buat B Sama Dengan 11 Kita Bu Ini Kita Ganti B Maka Apa Yang Muncul Maka Yang Muncul Adalah 11 Jadi Seperti Itulah Membaca Dari Variable Kemudian Disini Ada Komentar Jadi Komentar Fungsinya Untuk Komentar Fungsinya Untuk Mematikan Koding Yang Tidak Kita Gunakan Kita Contohkan Gini Misalnya Rup A Ini Maka Akan Membuat Koding Kita Merah Merah Kita Coba Error Sekarang Daripada Error Bisa Kita Matikan Seperti Ini Maka Ini Menandakan Koding A Yang Pada Baris 6 Ini Tidak Akan Digunakan 11 11 11 Tadi Apa 11 Adalah Variable Dari B Selanjutnya Ini Ada Fungsi Ini Contoh Fungsi Nanti Fungsi Ini Akan Saya Jelaskan Di Bagian OOP Kita Skip Dulu Karena Ini Biar Lebih Kalian Fokus Dulu Ke Dasar Fungsi 3 Batas Intinya Kemudian Diberi Variable Dan Diberi Comentar Ini Contoh Contoh Program Bisa Kita Copy Kita Copy Ini Apa Yang Muncul Kira PHP Maka Yang Muncul Adalah Tulisan Echo Hello Dunia Jadi Seperti Itu Ini Ada Juga Contoh Contoh Lain Ini Ada Kelebihan Bisa Kita Lihat Beberapa Kelebihan Antara Lain Bahasa Pemprogram PHP Adalah Sebuah Bahasa Script Yang Tidak Melakukan Kopilasi Dalam Pengguna Nya Jadi Ini Maksudnya Kalian Tidak Perlu Menginstall Pada Pihak User Jadi Langsung Secara Otomatis Ketika User Membuka Link Seperti Ini Maka User Langsung Mendapatkan Perintah Yang Ingin Kalian Lakukan Di Dalam PHP Oke Paladin Web Yang Mendukung PHP Dapat Ditemukan Dimana Mulai Dari Apache East Hingga Citami Dengan Konfigurasi Relatif Mudah Jadi Yang Saya Gunakan Sekarang Adalah Apache Jika Kalian Menggunakan Exam Berarti Kalian Juga Menggunakan Apache Kemudian Dalam Sisi Pengembangan Lebih Mudah Karena Banyaknya Milis Dan Developer Yang Siap Membantu Dalam Pengembang Kalian Jangan Takut Forum PHP Sangat Banyak Baik Itu Di Indonesia Maupun Di Dunia Jadi Ketika Ketika Program Kalian Error Maka Kalian Bisa Minta Bantuan Dari Forum Oke Dalam Sisi Pemahaman PHP Adalah Bahasa Scripting Yang Mudah Karena Melalui Referensi Yang Banyak Jadi Ini Juga Salah Satu Alasan Saya Mendalami PHP Yaitu Bahasa Scripting Yang Mudah Mudah Dimodifikasi Dan Bisa Disesuaikan Dengan Apa Yang Kita Ingin Oke Nomor 5 PHP Adalah Bahasa Open Source Jadi Open Source Yang Dapat Dibunggang Baka Linux Macintosh Dan Windows Jadi Sekarang Saya Menggunakan Linux Mau Kalian Menggunakan Windows PHP Juga Berjalan Oke Ini Tipe Data Ada 8 Oke Jadi Selain Itu PHP Itu Ada Framework Juga Ini Framework Jadi Framework Itu Adalah Kerangka PHP Yang Saya Dalami Sekarang Adalah Laravel Untuk Yang Cek PHP Coordinator Itu Mempunyai Keunggulan Dan Kelebihan Masing Masing Nanti Akan Saya Buatkan Materi Khusus Tapi Hanya Untuk Materi Yang Laravel Oke Saya Kira Cukup Sekian Untuk Penduluan Dari PHP Jadi Nanti Akan Ada Video Selanjutnya Disini Saya Akan Menyiapkan 10 Video Nanti Silahkan Lihat Di Materi Ini Materi Kemudian Belajar CUD Dengan PHP Oke Ini Nanti Ini Ada 10 Materi Materi Yang Sekarang Saya Bacakan Adalah Pendahuluan Maka Materi Kedua Itu Menghubungkan PHP Dan MIS GL Oke Nanti Sampai 10 Video Saya Siapkan Agar Kalian Dapat Belajar Dari Rumah Saya Kira Cukup Sekian Dulu Untuk Video Ini Terima selamat menikmati